Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report Membuka Mata mengungkap fenomena Saudara, fenomena El Nino yang terjadi belakangan ini Memicu peningkatan suhu panas tertinggi di sejumlah wilayah Indonesia Selain menimbulkan gangguan kesehatan Fenomena ini juga berpotensi menimbulkan gangguan ketahanan pangan Akibat gagal panen karena cuaca ekstrem dan juga kekeringan panjang Berikut penelusuran Jurnalis Kompas TV, Adinda Kusumo Intro Fenomena suhu panas terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat Suhu di Jakarta mencapai 35 hingga 37 derajat Celcius sepekan terakhir Cuaca panas pun terasa di wilayah Tanggerang Selatan, Banten Mencapai 37,5 derajat Celcius Angka ini menjadi rekor suhu tertinggi dalam 8 tahun terakhir Sementara di Semarang, Jawa Tengah Suhu tertinggi mencapai hingga 38 derajat Celcius BMKG menyatakan fenomena El Nino memicu peningkatan suhu Di sejumlah wilayah Indonesia Selain itu, gangguan iklim Indian Ocean Depot, IOD Turut memengaruhi cuaca panas BMKG memprediksi cuaca panas mulai berkurang Jelang November mendatang Saat sejumlah wilayah masuk musim penghujan Oktober ini masih diperkirakan akan berlangsung fenomena suhu terik atau suhu panas ini Nah, seiring dengan di bulan Oktober hingga Desember Beberapa wilayah akan memasuki awal musim hujan Walaupun memang karena ada faktor fenomena El Nino Juga curah hujan akan minim di bulan-bulan tersebut Suhu panas tinggi di Indonesia berpotensi menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan Di antaranya dehidrasi, demam, mual, dan pusing Salah satu upaya antisipasi BMKG mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar ruangan Saat puncak suhu panas mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore Fenomena El Nino melanda Indonesia Yang menyebabkan musim kemarau lebih kering dibanding tahun-tahun sebelumnya Lantas sebesar apa dampaknya bagi Indonesia Dan bagaimana langkah solusi dan adaptasi untuk bertahan Di tengah kemarau panjang akibat El Nino Agus Setiawan, petani Dusun 3, Desa Weninggali Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ini Menata pilu sawat ada hujan miliknya Yang kering kerontang akibat kemarau panjang Agus tak dapat menyemai benih padi Sebab beberapa bulan belakangan Tak ada air hujan untuk mengairi sawah seluas 5.000 meter persegi ini Air kali yang mulai mengering juga Tak dapat diandalkan lagi Pria berusia 42 tahun ini bercerita Seharusnya musim panen masuk di bulan September Dan kembali membajak sawah saat Oktober Namun kekeringan sejak beberapa bulan terakhir merenggut harapannya Bulan ini udah ada turun hujan nih Kita udah bisa diprediksi tahun ini Bulan ini udah bisa turun hujan Sekarang mah, jangankan turun hujan Buat mandi aja air susah Biasanya tahun-tahun kemarin mah Bulan ini ada hujan Udah kita mulai ngebajak sawah Petani berpengalaman lebih dari 30 tahun ini Mengamati curah hujan semakin sedikit Membasai sawahnya sejak 5 tahun terakhir Tak jarang, ia hanya mampu panen optimal setahun sekali Jika panen tiba Hasil padi sebanyak 15 kuintal Dari sawah seluas 5.000 meter persegi pun tak seberapa Agus mengaku hanya mampu mengantongi laba bersih 2 juta rupiah saja Selama satu kali masa panen Kalau dulu saya belajar petani itu bisa panen 3-4 kali setahun Itu masih bisa terjadi gak sekarang? Paling maksimal kita hasilnya agak lumayan Paling satu kali doang Untuk kedua kalinya ya paling kita hasilnya buat pakan sapi Keburu kemarau Mayoritas warga desa weninggalih jonggol Kabupaten Bogor Menggantungkan hidup sebagai petani Kini karena kekeringan Agus Setiawan dan petani lainnya terpaksa beralih jadi kuli bangunan Namun peluang itu pun tak setiap hari datang Jika beruntung Agus Setiawan menerima 100.000 rupiah per hari Tapi kerap kali tak cukup memenuhi periuk nasi Ironis kekeringan dan kemarau panjang turut berdampak Krisis air bersih Meski tiga minggu belakangan pemerintah Kabupaten Bogor dan sejumlah donatur telah menyalurkan air bersih ke desa weninggalih Pasokan air bersih tak mencukupi Warga pun terpaksa turun ke sungai keruh yang mengering untuk mandi dan mencuci baju Ya warga ada yang beli ada yang ngambil kekali Kebanyakan yang ngambil kekali dah berhubung ekonomi dia kan minim Berapa belinya Pak? Beli satu tank itu ada yang 70 ada yang 100 Satu tank yang ukuran 1000 liter Tak hanya di jonggol Sejumlah petani di Kabupaten Tasik Malaya Jawa Barat juga mengalami kekeringan Yana Mulyana Petani di kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasik Malaya bercerita Sawat ada hujan seluas 2.800 meter persegi Sumber mata pencariannya telah mengering sejak beberapa bulan lalu Kini bibit padi tak dapat tumbuh lagi Sementara tanaman jagung miliknya kering dan mati Sebulanan, jadi ya sudah dikasih pupuk Akhirnya nggak ada, kekeringan Habis itu saya mencoba menanam jagung Ya hasilnya kayak ini Ada yang ini juga kurang bagus lah Nggak seperti biasa gitu Ternyata mati juga ya? Ya mati Bagi petani seperti Yana Gagal panen adalah petaka dan nestapa Sawah tempat menggantukan hidup kini justru sumber malapetaka Sebab Yana telah mengeluarkan uang jutaan rupiah Dan rela berhutang untuk modal tanam Kalau dari padi ya sekitar 700an malah lebih Belum lagi jagung Sekitar 1 jutaan gitu Juga gagal Gagal, gagal Amat sedih, amat sedih sekali ini Buat beli beras kadang-kadang Buat beli apa, buat jajan anak juga Gini Nggak sempat kalau ada orang yang nggak nyuruh kerja Ya pinjam dulu dari orang lain gitu Agus Setiawan dan Yana Mulyana adalah potret petani Yang terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino di Jawa Barat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat mencatat Lebih dari 20 ribu hektare lahan pertanian terdampak kekeringan di bumi Pasundan Hampir 3 ribu hektare di antaranya gagal panen Ironis, padahal Provinsi Jawa Barat salah satu lumbung padi terbesar di tanah air BMKG menganalisis fenomena El Nino akan lebih berdampak pada wilayah Indonesia di bagian selatan garis Katulistiwa Hal ini berarti sejumlah wilayah lumbung padi lebih rentan terdampak fenomena El Nino Pelaksana tugas Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwekan menyebut Fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan dan kemarau panjang Diprediksi akan berlangsung hingga awal tahun 2024 mendatang Jadi kita sekarang sedang mengalami periode puncak dari dampak kekeringan yang ditimbulkan oleh El Nino Fenomena yang sekarang sedang terjadi El Nino tahun 2023 ini Dan berlanjut hingga awal tahun 2024 dan diprediksikan itu selesai sekitar bulan Maret 2024 Empat tahun ini musim kemaraunya karena dibayangi juga oleh El Nino Maka dampak secara akumulatif dari musim kemarau dan El Nino itu kita mengalami musim kemarau yang lebih panjang Sehingga secara rata-rata nasional itu hingga akhir bulan Oktober gitu El Nino-nya kalau secara kategori iklannya ini masih El Nino moderat Sebenarnya bukan kali pertama fenomena El Nino melanda Indonesia Dua fenomena El Nino terakhir terjadi pada tahun 2019 dan 2015 lalu Namun adakah hal yang berbeda dari fenomena El Nino di tahun 2023? Saya bertemu ahli lingkungan dari Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa Riset dari Mahawan menunjukkan krisis iklim membuat fenomena El Nino berpotensi menjadi semakin ekstrim Musim kemaraunya semakin panjang dan musim hujannya semakin pendek Pada saat hujan, hujannya bisa ekstrim karena musim hujannya pendek Nah keduanya itu berdampak pada perusahaan air dan pangan Pada saat kekeringan tidak ada air, pada saat hujan, air tidak meresap ke tanah Tapi langsung banjir bandang contohnya Kondisi di Indonesia kalau yang sekarang terjadi ini kan El Nino yang moderat Tapi kita juga tahu dengan moderat saja Kita bisa merasakan El Nino yang terjadi pada periode perubahan iklim ini Itu dampaknya tentu saja berbeda dengan waktu yang lalu Sangat berpotensi dengan dampak perubahan iklim di mana cuaca ekstrim itu meningkat Maka El Nino yang Super El Nino atau El Nino yang ekstrim ini Kemungkinan potensi terjadinya tentu saja lebih besar Sebelumnya Super El Nino juga sempat disinggung Presiden Joko Widodo Presiden memastikan pasokan bahan pangan aman meski terjadi kekeringan Namun Presiden pun meminta sejumlah pihak waspada untuk mencegah ancaman krisis pangan Super El Nino yang ada di tujuh provinsi di negara kita Juga memengaruhi pasokan pangan pada rakyat kita Indonesia Plus ditambah yang kedua Yang pertama ancaman perubahan iklim Yang kedua juga yang berkaitan dengan geopolitik dunia Yang juga berpengaruh pada pasokan pangan 22 negara sekarang ini sudah tidak mau ekspor bahan-bahanannya Termasuk di dalamnya adalah Belias Saudara, tak hanya gagal panen Fenomena El Nino juga menyebabkan krisis air bersih Dan memicu kebakaran hutan di sejumlah wilayah 60 menit spesial report segera kembali Kalau sudah terpaksa pakai air pisang untuk minum, mandi, untuk cuci piring Kalau kering tersepain mati semua sudah ini Anda kembali lagi bersama kami di 60 menit spesial report Membuka mata mengungkap fenomena Saudara, kekeringan dan kemarap ekstrim akibat fenomena El Nino Memicu krisis air bersih dan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Lalu apa yang bisa kita dan pemerintah lakukan Agar masyarakat miskin dan kelompok rentan tak menjadi korban Berikut penelusuran Jurnalis Kompas TV Adinda Kusumo Nelangsa dan Dahaga Inilah yang dirasakan Yosep Rizal Warga Dusun Kelotong, Desa Bura Bekor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur Hujan, sumber air utama bagi kehidupan Yosep dan sejumlah warga Tak mengguyur sejak 3 bulan terakhir Kini warga mengalami krisis air akibat kekeringan di tengah kemarau Hujan sudah habis Jadi sekarang kami beli pakai air tanki Satu tanki itu 250, 5 ribu liter Jadi pakai itu sampai 1 bulan habis Penghasilannya sebagai buruh tani dengan upah 400 ribu per bulan Tak mencukupi untuk terus membeli air Apalagi Yosep harus menanggung 11 anggota keluarganya Tak punya pilihan Yosep harus berjalan sejauh 8 kilometer Demi memenuhi kebutuhan air bersih Melewati hutan Menapaki jalan terjal menuju sumber mata air Menjadi rutinitas Yosep 2 bulan terakhir Mata air tidak ada? Mata air tidak ada, jauh mata air Berapa jauh itu? 7 sampai 8 kilo jarak laki Berapa lama itu kesana? Sekitar 2-3 jam Kalau 1 kali pergi ambil itu berapa liter, berapa jarikan? Sekitar 5 liter itu banyak 4 4 jarikan Jika tak sempat berjalan ke mata air Pria berusia 38 tahun ini terpaksa mengonsumsi air Dari batang pohon pisang atau pohon ara Yang tumbuh di sekitar rumahnya Namun ia khawatir Cara ini tak bertahan lama Jika hujan tak kunjung turun Pohon pisang dan pohon ara juga akan kehabisan air Dan mati mengering Kalau sudah terpaksa pakai air pisang Untuk minum Untuk mandi Untuk cuci piring Di kebun ada berapa banyak Pohon pisang? Sepuluh Sepuluh rumput Itu mencukupi tidak kalau air Tidak ada terus Sampai kering terus Kalau kering terus Kain mati semua sudah ini Petugas kepolisian turun tangan Menyalurkan air bersih Untuk warga kecamatan bola Kabupaten Sika Namun pasokan air bersih Tetap tak mencukupi Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari Kemarin polisi datang Kasih air serb ringki Untuk dusun koto Satu kakak dapat lima liter Itu cukup tidak? Tidak cukup Itu berapa? Kalau lima liter itu berapa hari? Tidak sampai satu hari Habis Fenomena kekeringan jadi langganan wilayah Nusa Tenggara Timur Yang secara geografis memiliki sedikit curah hujan setiap tahunnya Namun tahun ini Fenomena kekeringan kian ekstrim Dan semakin meluas Melanda bumi Flobamora Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG menganalisis Sebelas wilayah di NTT mengalami hari tanpa hujan kategori ekstrim panjang Perdasarian 2 September 2023 Kabupaten Sika termasuk diantaranya Lebih dari 60 hari hujan tak lagi turun di sejumlah wilayah ini Sementara itu, kekeringan sebagai dampak fenomena El Nino Memicu kebakaran hutan di sejumlah daerah Hendra, relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan karhu telah dibanjar baru Kalimantan Selatan Menyaksikan fenomena ini Ia menemukan titik api setiap hari Kondisi saat ini lumayan banyak lah titik apinya Seberapa parah bang? Untuk tahun ini lumayan lebih parah daripada tahun-tahun yang sebelumnya Kenapa jadi parah kayak gitu bang? Di saat ini kan kita kekeringan lah, lumayan panjang waktunya Jadi hutannya ini banyak yang kering sudah Lima tahun aktif sebagai relawan, Hendra mengamati Aktivitas manusia menjadi penyebab utama karhutlah Seperti pontong rokok dan obat nyamuk juga Kalau kita sih pernah gini aja Tapi jarak jauh, nggak bisa mengejar orang itu kan Misal berapa meter gitu jaraknya kemarin itu kan pernah menemukan Jadi setelah besar apinya, ditinggal langsung Sejak intensitas karhutlah meningkat tiga bulan belakangan Ia dan 25 anggota yang tergabung dalam kelompok pengayuan rescue Terus bekerja siang dan malam Bagi Hendra, berjibaku di ladang api adalah panggilan hati Ia bahkan rela meninggalkan pekerjaan utama Sebagai karyawan swasta di bidang properti Demi memadamkan api Sebagai relawan, ia dan timnya menerima upah Dari organisasi masyarakat peduli bencana, MPB Meski demikian, Hendra tak memandang rupiah Sebagai upah memadamkan kebakaran hutan dan lahan Bahkan seringkali, ia dan timnya rela merogoh kocek pribadi Demi menaklukkan api Dari rescue-nya kan tidak ada upah dari pemerintah setempat Cuma dari MPB, masyarakat peduli bencana Nah itu ada per orangnya 500 ribu Dalam satu tahun itu tiga bulan Oh, itu per tiga bulan? Iya, per tiga bulan Kalau diperhitungkan kurang lebih 8 juta Sudah yang keluar Dari tiga bulan terakhir Kini dampak kebakaran hutan dan lahan Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Semakin meluas Kabut asap yang timbul bahkan Membuat sejumlah penerbangan Di Bandara Internasional Syamsudinur Mengalami keterlambatan Kualitas udara pun memburuk Akibat kabut asap yang ditimbulkan Dari kebakaran hutan dan lahan Hal ini juga terjadi Di sejumlah wilayah Sumatera Seperti Kota Palembang dan Kota Jambi Kualitas udara yang memburuk Akibat kabut asap Membuat angka kasus infeksi Saluran pernapasan ISPA Meningkat hingga 15 ribu orang Per akhir September Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat Laporan kasus ISPA Mencapai 700 orang per hari Kementerian Lingkuan Hidup dan Kehutanan Mencatat Lebih dari 1.500 titik panas Kebakaran hutan dan lahan terjadi Sejak awal tahun 2023 Kementerian LHK menyebut Kekeringan yang berkaitan dengan fenomena El Nino Membuat petugas pemadam Karhutlah Semakin kesulitan menemukan sumber air Karena tidak ada hujan Sehingga di beberapa tempat Beberapa titik memang tidak tersedia air Atau tidak ada air Nah ini salah satu kendala Kita di dalam upaya pemadaman Khususnya di lahan gambur Nah itu disuplai dengan menggunakan Tangki-tangki truk air Dan juga water tank yang ada Menyuplai air di beberapa lokasi Khusus untuk akses-akses yang sangat sulit ditempuh Apalagi terjal Dengan kecepatan angin Yang cukup tinggi dan cepat dan kuat gitu Nah ini memerlukan water bombing Hutan dan lahan yang terbakar Kian meluas Per September 2023 Lebih dari 267 ribu hutan dan lahan terbakar Jumlah ini bahkan telah melampaui Angka luasan Karhutlah tahun lalu Sebelumnya Fenomena El Nino tahun 2019 Telah memicu lebih dari 1,6 juta hektare Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Lalu bagaimana Negara menanggulanginya Itu semua kita cek Kita verifikasi Itu bisa dilihat Ini polanya seperti apa Kemudian Melihat kondisi sekitar Aksesnya Nah 99% itu Kejadian kebakaran Itu karena Pegiatan manusia Di aparat pendegak hukum Ya baik dari Polri Maupun di Jengkakum Langkah itu melakukan Langkah-langkah itu Tentunya ada Apakah diberikan Sajah administrasi Buka perdata Ataupun masuk ke langkah pidana Saya kira itu semua dilakukan Bapak Riksa Berkejaran dengan waktu Langkah negara dinanti Guna mencari solusi Menghadapi ancaman Kemarau panjang Dampak fenomena El Nino Di masa mendatang Sebab pasca El Nino melanda Dampak fenomena La Nina Yakni peningkatan Curah hujan ekstrim Mengintai Kalau belajar dari Kejadian-kejadian Kelimasa lalu Tidak jarang Atau hampir selalu Kejadian El Nino itu Dilanjutkan dengan Fenomena La Nina Yang terjadi Beberapa tahun Berurutan Artinya Pada saat Tahun-tahun tersebut Selain kita Perlu mengantisipasi Curah hujan yang berlebih Sebenarnya Bisa kita gunakan Hal tersebut juga Untuk Mengelola sumber daya air Lebih banyak Ketika Curah hujan yang berlebih Tersebut Untuk menghadapi Kondisi kekeringan berikutnya Yang pasti datang Lalu Apa langkah Solusi adaptif Merespon Fenomena El Nino Dan menjaga Ketersediaan air Sebagai sumber kehidupan Persoalan pendanaan Kemudian Persoalan Pengembangan kapasitas Di masyarakat Dan Persoalan mengenai Teknologi Dan itu memang Sekarang sudah berjalan Tetapi persoalannya Yang dituntut Bukan sekedar hanya Perubahan Tidak hanya sekedar Upaya yang selama ini Berjalan Tapi kita perlu lebih cepat Memang antara lainnya Seperti Bendungan itu Salah satu solusi Yang tidak bisa kita hindari Dengan kondisi hujan Yang ekstrim Pada saat Tidak ditahan Maka air itu akan Langsung ke laut Dan pada saat Kondisi ekstrim Kering gitu ya Maka tentu saja Air sangat menyusut Dan dengan adanya Bendungan ini Maka dapat Menjaga Ketersediaan air Jika upaya mitigasi Dan adaptasi Menanggulangi Dampak fenomena El Nino gagal Masyarakat miskin Dan kelompok rentan Lah Yang menjadi taruhan Bak fenomena gunung es Jika tak segera ditangani Fenomena El Nino pun Dapat mengancam Stabilitas ekonomi Kini masyarakat menanti Langkah negara Menerapkan solusi Dan adaptasi Untuk bertahan Di tengah kemarau panjang Akibat El Nino Agar bencana kekeringan Tak semakin meluas Di Indonesia Dan menyelamatkan bangsa Dari ancaman krisis pangan Di masa mendatang Kami tutup 60 menit Special Report Edisi hari ini saudara Jangan lupa Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 Mendatang Dan pastikan Mengikuti perkembangannya Di Kompas TV Independent Terpercaya Saya Ihsan Sitorus Pamit Sampai jumpa Terpercaya 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 Terpercaya